Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana dikabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari sosok hitam yang pada saat ini mengajutkan semua orang Lei Ji pun segera berkata bahwa sosok ini seharusnya adalah orang yang telah mokat di alam dari dunia kuno keabadian dan iblis Tetapi ia pada saat ini tidak tahu bagaimana sosok tersebut bisa menjaga tubuhnya tetap utuh Meskipun ia tidak bernyawa tetapi tampaknya mereka memiliki kecerdasan spiritual dan sihir yang kuat Dengan begitu maka kekuatan tubuhnya juga pada saat ini benar-benar tidak perlu dilakukan lagi Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini mengagukan kelapanya Sementara itu Lei Ji kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka akan bertarung atau tidak Meskipun benda ini sangat kuat selain dari pil kondensasi guntur dan pil orijin dewa Pasti ada benda lain di tubuhnya dan benda ini jelas dianggap sebagai harta karun berkualitas tinggi Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan pada saat ini menjadi panas dan berkata kepada Lei Ji Jika begitu permasalahannya apa yang ditunggu oleh Lei Ji Mengapa pada saat ini ia tidak bergerak untuk menghabisinya Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa benda ini telah menyerap kekuatan sihir yang begitu agung Saat tubuh fisiknya ditekan oleh guntur hitam ia juga terus-menerus memperkuat dirinya Jika saja Lei Ji pada saat ini memiliki jejak kekuatan keabadian mungkin akan mudah untuk menghadapinya Tetapi pada saat ini kemungkinan untuk bisa menyelesaikannya benar-benar tidak mungkin Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan keduanya pada saat ini memikirkan cara apa yang akan mereka lakukan Sementara itu di sisi lain sosok hitam ini seketika meraung ke arah langit Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya tidak berniat untuk mengambil tindakan Tetapi pada saat ini rantai terbang menuju ke arah sosok hitam dari udara Terlihat ada beberapa orang yang tidak takut sama sekali terhadap bayangan hitam ini Mereka benar-benar mengambil tindakan untuk mengekang dan menghancurkan sosok bayangan hitam Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah lesatan dari rantai dan melihat ada tiga sosok yang berdiri di udara Mereka memimpin puluhan sosok untuk melancarkan serangan terhadap sosok dari bayangan hitam Para pemimpin dari kelompok ini juga memang memiliki momentum yang kuat dan orijin ki di belakang mereka mencapai jutaan Xiaoyan mengerutkan kening karena pada awalnya Xiaoyan berpikir Wei Yuanzhong merupakan orang yang terkuat yang berada di sini Faktanya di antara banyak tokoh yang berada di sini ternyata masih banyak orang yang kuat Tetapi temperament orang kuat ini lebih tenang daripada Wei Yuanzhong Mereka tidak bertindak gegabat dan pada saat sebelumnya mereka benar-benar tidak melakukan tindakan untuk mencuri barang orang lain Tampaknya tujuan mereka juga sangat jelas karena mereka di sini untuk menemukan jantung guntur Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini merupakan orang bijak dengan kekuatan yang cukup kuat Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah tiga sosok yang pada saat ini melesatkan rantai besi ke arah bayangan hitam Rantai-rantai besi ini bukanlah rantai besi biasa dan semuanya terbuat dari vibranium Dari segi kekuatan akan sangat sulit bagi seorang dogat biasa untuk bisa melepaskan diri Terlebih lagi pada saat ini ada lebih dari belasan rantai besi yang mengekang ke bayangan hitam Setelah diikat oleh rantai besi vibranium tiga sosok yang menyerang pun seketika bergegas melesat Mereka langsung menggunakan cara paling kuat untuk segera menghabisi bayangan hitam ini Mereka berharap akan bisa menyelesaikan semua ini hanya dalam satu gerakan Terlihat ketiganya pada saat ini sama sekali tidak menahan diri dan langsung menggunakan kartu truf terkuat mereka Tampaknya mereka benar-benar telah mengetahui bahwa ini adalah kesempatan satu-satunya yang mereka miliki Jika mereka tidak memanfaatkannya maka situasinya mungkin akan menjadi sangat buruk Pada akhirnya serangan ketiga sosok ini benar-benar membombardir ke ala sosok bayangan hitam yang terikat rantai Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi dengan asap serta debu yang menyebar ke segala arah Tiga sosok ini pun segera kembali muncul dan mata mereka menyipit ketika menatap ke arah kepulan dari debu Mereka tidak menahan diri dari serangan dan mereka berpikir bahwa meskipun mereka tidak dapat menghabisi bayangan hitam secara langsung Setidaknya mereka akan membuat bayangan hitam ini melemah Namun hasil yang diharapkan mereka pada saat ini benar-benar diluar dugaan masing-masing Tidak hanya sosok tersebut tidak mengalami luka tetapi lengannya mulai mengerahkan kekuatan Rantai besi vibranium juga pada akhirnya segera terlepas sedikit semis sedikit sebelum akhirnya dengan raungannya Semua rantai besi benar-benar hancur dalam sekejap mata Ketiganya pada saat ini terkejut dan memutuskan untuk segera mundur melarikan diri Namun seperti apa yang dikatakan oleh Leiji, bayangan hitam ini memiliki kecerdasan spiritual Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bergegas mengejar ke arah tiga sosok yang baru saja menyerangnya Kecepatannya juga benar-benar sangat cepat Dalam sekejap mata sosoknya pada saat ini benar-benar meluncur dengan keras dan sudah berada di hadapan tiga sosok yang melarikan diri Sesaat kemudian bayangan hitam ini pun segera mengangkat tangannya dan guntur hitam seketika melonjak Sosok-sosok yang melarikan diri pun tidak memiliki waktu untuk melarikan diri dan segera tersapu oleh guntur hitam Banyak ledakan seketika terjadi bersamaan dengan jeritan menyedihkan yang terdengar satu demi satu Tiga sosok yang sebelumnya mengambil tindakan pada saat ini benar-benar dihancurkan menjadi abu di bawah kekuatan dari guntur hitam Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat penghancuran total tanpa ketegangan apapun Melihat adegan ini otot-otot di wajah Xiaoyan juga pada saat ini sedikit bergerak Melihat dogat bintang lima yang mokat sekejap mata Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Kekuatan fisik mereka mungkin tidak sebaik Xiaoyan tetapi jelas kekuatan fisik mereka juga tidaklah buruk Tetapi pada akhirnya mereka benar-benar berakhir dengan sangat tragis di bawah kekuatan dari bayangan hitam Jika saja Xiaoyan ceroboh dan mengambil tindakan mungkin Xiaoyan benar-benar akan dibelah menjadi dua oleh sosok tersebut Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan segera menepuk bahu Lei Ji dan keduanya pada saat ini segera bergegas untuk pergi Namun bersamaan dengan Xiaoyan dan Lei Ji yang pada saat ini baru bergerak Tiba-tiba mata dari bayangan hitam ini bergedip dengan api jahat berwarna hitam dan merah Sosoknya menoleh ke arah Xiaoyan dan Lei Ji dan bergumam bahwa baunya sangat familiar sekali Sosok ini benar-benar berbicara dan hal tersebut menandakan bahwa ia telah memiliki kecerdasan spiritual tingkat tinggi Tampaknya ia juga memiliki beberapa kenangan dari masa hidupnya dan sosoknya pada saat ini segera bergegas Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini benar-benar mengeluarkan kecepatan tercepat masing-masing Mereka sekali lagi bergegas masuk untuk melintasi danau dan bergegas menuju ke arah puncak dari pegunungan Banyak sosok yang merasa ngeri juga pada saat ini segera mengikuti pergerakan Xiaoyan dan Lei Ji Namun banyak juga sosok yang pada saat ini masih berdiam diri di tempat ini Sementara itu Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini tentu mengetahui bahwa mereka pada saat ini dikejar oleh sosok bayangan hitam Kecepatan keduanya pada saat ini tidak melambat dan Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada Lei Ji apa yang terjadi Mengapa tiba-tiba makhluk tersebut mengejar mereka Xiaoyan dan Lei Ji pada saat sebelumnya sama sekali tidak melakukan tindakan apapun terhadap makhluk hitam tersebut Oleh karena itu bagaimana mungkin ia pada saat ini mengejar Xiaoyan dan Lei Ji Keduanya pada saat ini melesat di tengah kebingungan tetapi pada saat yang bersamaan Mereka melihat bayangan hitam semakin dekat di bawah air danau Sesaat kemudian pada akhirnya bayangan hitam ini segera muncul di hadapan mereka berdua Bayangan hitam ini langsung menghentikan pergerakan dari Xiaoyan dan Lei Ji Ekspresi Lei Ji pun menjadi semakin gelap dan guntur pada saat ini segera menyambar di sekujur tubuhnya Sementara itu Xiaoyan juga tampak serius dan Xiaoyan siap bertempur sampai mokat Keduanya pada saat ini memandang ke arah bayangan hitam dengan mata merah menyala ketika menatap ke arah keduanya Xiaoyan dan Lei Ji tidak tahu apa yang sebelumnya mereka lakukan hingga bisa memprovokasi makhluk tersebut Keduanya pada saat ini hanya bisa tetap waspada dan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk bayangan hitam ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini bayangan hitam tiba-tiba segera mulai berbicara dengan suara serap Terdengar ada nada kelemahan dan kepahitan di dalam suaranya Sosoknya seperti sedang menahan rasa sakit ketika mulai berbicara kepada Xiaoyan Dengan sedikit merintih sosoknya berkata kepada Xiaoyan agar yang mulia menyelamatkannya Segera setelah selesai berbicara bayangan hitam ini segera bergerak ke arah Xiaoyan untuk menyerang Tetapi pukulan yang dilesatkan pada saat ini tiba-tiba berubah arah Tampaknya di dalam diri dari bayangan hitam ini ada sesosok yang berusaha untuk melawan Sosok tersebut mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya bisa dapat dengan mudah menghindari serangan dari makhluk tersebut Xiaoyan pun segera menetap ke arah mayat iblis bayangan hitam dan bertanya siapakah sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari ternyata mengapa ia mengejar Xiaoyan adalah karena ia mengenali Xiaoyan sebagai Renkarnese yang mulia Sementara itu di sisi lain bayangan hitam pada saat ini masih berusaha untuk menyerang Tetapi setiap serangannya mengandung perasaan perlawanan dan tidak benar-benar mengenai Xiaoyan dan Lei Ji Sosok yang berada di dalam bayangan hitam sepertinya benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dan menjaga kesadarannya Sosok bayangan hitam ini pada akhirnya kembali berbicara bahwa ia bernama Xilong dan ia memohon yang mulia untuk menyelamatkannya Mendengar nama ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat asing Tentu saja Lei Ji yang berasal dari dunia yang luas juga tidak mengetahui mengenai hal ini Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui identitasnya tetapi dengan ia yang menyebutkan namanya Hal tersebut berarti bahwa identitasnya tidaklah sederhana Mungkin saja ia juga merupakan salah satu orang kuat di zaman kuno Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini segera bertanya apa yang bisa Xiaoyan bantu Sementara itu Lei Ji di samping Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Lei Ji lanjut bergumam sepertinya ia telah terjerat oleh kekuatan sihir yang kuat Tetapi kekuatan sihir ini telah menembus tubuhnya Dan bahkan jika Xiaoyan dapat menggunakan jantung api untuk membantu menyingkirkan kekuatan sihir di tubuhnya Lei Ji khawatir orang ini tidak akan bisa lolos dari kematian Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan juga menyadari apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Meskipun Xiaoyan dapat menghilangkan kekuatan sihirnya Tetapi faktanya kekuatan sihir ini dapat menjerat orang kuat dan hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan sihir ini juga luar binasa Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menjamin meskipun dengan menggunakan jantung api Sementara itu di sisi lain pada saat ini Shilong masih terus berjuang dan sesosok wajah seketika terlihat sedikit keluar Sosok itu kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa ia pada saat ini benar-benar meminta tolong kepada Yang Mulia Yang Mulia pasti bisa membebaskannya dan ia pada saat ini juga tidak takut moka Xiaoyan menyipitkan matanya ketika melihat sesosok wajah manusia pada saat ini muncul di bayangan hitam Ternyata warna hitam di sekujur tubuhnya ini bukanlah daging asli melainkan kekuatan sihir yang kuat Xiaoyan juga pada saat ini tidak yakin jika Xiaoyan bisa menyelamatkan sosok si Long Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan serius bahwa meskipun ia tidak tahu siapakah sosok si Long Xiaoyan pada saat ini hanya ingin memberitahu dengan jelas bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa menyelamatkannya pada saat ini Mendengar hal tersebut si Long pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya memuntahkan seteguk darah Kabut berdarah ini pada akhirnya segera perlahan mengembun dan berubah menjadi setetes esensi darah di hadapan Xiaoyan Si Long pun lanjut berkata bahwa Yang Mulia bisa mengambil esensi darah miliknya Hal ini mungkin akan bisa membantu Yang Mulia di masa depan Setelah ia mengeluarkan setetes esensi darah ini sepertinya ia segera kehilangan kendali Xiaoyan juga pada saat ini tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah hal terakhir yang diinginkan oleh si Long kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengambil esensi darah ini dan mengajak Lei Ji untuk segera melesat pergi Dengan kecepatan yang sangat cepat pada saat ini mereka segera bergegas menuju ke arah pegunungan Kali ini si Long juga tidak mengejar mereka dan sepertinya si Long benar-benar telah kehilangan kendali Pada akhirnya Xiaoyan pun sampai dan dibalik dari sembilan puncak gunung Xiaoyan pada saat ini melihat ada banyak geris patahan yang tak berujung Seolah-olah seluruh benua sedang terangkat Benua ini menjulang tinggi ke langit tanpa akhir yang tak terlihat dan Xiaoyan serta Lei Ji memutuskan untuk melesat ke atas Bersama dengan hal tersebut awan hitam di ketinggian terus memadat dan guntur hitam menjadi semakin banyak Segala sesuatu di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap Dan Xiaoyan pada saat ini segera menggunakan kekuatan cahaya dari jantung api putih Kegelapan dalam jarak 100 meter di sekeliling Xiaoyan pada saat ini disebarkan oleh cahaya jantung api putih Keledakan dan gemuruh juga pada saat ini terus-menerus bergemak menghantam ke arah Xiaoyan dan Lei Ji Meskipun kekuatan dari tubuh Xiaoyan telah meningkat tetapi guntur hitam disini menjadi semakin kuat Oleh karena itu Xiaoyan juga pada saat ini masih bisa merasakan perasaan sakit ketika guntur menyerempet tubuhnya Setelah beberapa saat melakukan perjalanan pada akhirnya kegelapan disini mulai berkurang Xiaoyan kembali menyingkirkan api putih miliknya dan pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritual Di dalam kegelapan ini kekuatan spiritual Xiaoyan dapat merasakan jangkauan yang sangat luas Xiaoyan menemukan bahwa bukan hanya mereka yang menginjakan kaki di tempat ini Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada banyak aura dari orang kuat di sekitar Mereka semua bergerak maju dan terlihat jelas bahwa mereka mungkin telah mencapai ujung dari tempat ini Pada akhirnya setelah Xiaoyan dan Lei Ji melakukan perjalanan untuk waktu yang tidak diketahui Kecepatan mereka perlahan melambat karena Xiaoyan merasakan aura dari sejumlah besar orang kuat di depan mereka berhenti Di antara awan petir yang gelap gemuruh Guntur pada saat ini masih melonjak Saat Guntur menyambar kilatan ini benar-benar seketika membuat terang area sekitar Xiaoyan juga pada akhirnya melihat sebuah istana yang menjulang tinggi sendirian Pada saat yang sama Xiaoyan juga melihat bahwa tanah di sekitar istana telah hancur Bahkan ada tulang yang tak terhitung jumlahnya dan Xiaoyan tidak tahu kapan ke tempat ini bisa mengalami pertempuran yang sangat tragis Xiaoyan pada akhirnya bergumam mungkinkah ini adalah istana Guntur yang sebenarnya Lei Ji pun menyipitkan matanya dan berkata seharusnya memang seperti itu Setidaknya Lei Ji merasakan aura Guntur yang sangat kuat dari dalam istana Jika begitu permasalahannya seharusnya Guntur surgawi penghancur kehampaan yang Xiaoyan cari ada di dalam Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya tetapi pada saat ini orang-orang yang telah sampai di hadapan istana Guntur Mereka semua berhenti dan tidak ada yang berani untuk melangkah lebih jauh Melihat hal ini mata Xiaoyan pun sedikit menyipit dan Xiaoyan kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata sepertinya seharusnya ada mantra segel di sekitar istana Guntur ini Xiaoyan bisa merasakan bahwa segel Guntur yang melindungi istana ini melemah dengan cepat Jika begitu permasalahannya sepertinya mereka pada saat ini hanya harus menunggu Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ada beberapa yang tidak biasa diantar orang-orang di samping Oleh karena itu mereka pada saat ini harus berhati-hati Seiring berjalannya waktu pada saat ini ada cukup banyak orang yang berkumpul di depan istana Setelah menunggu beberapa saat di tengah-tengah suara gemuruh Awan Guntur di sekitar tampak bergetar dan segel yang melindungi istana Guntur tiba-tiba rusak Bersamaan dengan hal tersebut di dalam kegelapan pada saat ini tanpa adanya komunikasi terdengar suara angin yang melintas Banyak sosok kuat pada saat ini segera melesat setelah segel benar-benar menghilang Namun tak lama terdengar beberapa ledakan dari kejauhan dan bersamaan dengan hal tersebut Semua orang bisa melihat ada 10 sosok yang bergegas keluar Mereka semua sama seperti silong dan memancarkan kekuatan sihir yang kuat serta serangan mereka juga sangat tajam Pada saat ini sosok-sosok tersebut berbaris dan terlihat mereka pada saat ini sepertinya bertugas untuk menghentikan orang yang hendak masuk istana Guntur Melihat hal ini Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dengan dipenuhi kebingungan Xiaoyan bergumam sepertinya tidak mudah untuk memasuki istana Guntur ini Tetapi Xiaoyan sesungguhnya pada saat ini sedikit bingung Tampaknya pada saat ini sepertinya orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis menjadi penjaga dari istana Guntur Jika mereka pada saat sebelumnya menyerang istana Guntur mengapa pada saat ini mereka melindunginya? Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan masih belum bisa mengetahui situasi spesifik di tempat ini Tetapi meskipun begitu Xiaoyan yakin bahwa jawabannya pasti akan ada di istana Guntur Sementara itu sosok-sosok yang baru saja melesat pada saat ini kembali berhenti Salah seorang di antara mereka segera berteriak sungguh sangat sial mengapa ada mayat iblis hitam disini Mereka benar-benar memiliki tubuh fisik yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mayat-mayat sebelumnya Dengan kekuatan fisik saja mereka dapat dengan mudah mengalahkan orang kuat di bawah dogat bintang 3 Bahkan seorang dogat bintang 5 saja akan sangat kesulitan untuk bisa menghabisi mereka Pada akhirnya semua orang pada saat ini hanya bisa tertegun dan tidak berani melangkah maju Keheningan seketika melonjak tetapi sesaat berikutnya Ledakan segera terjadi dengan Guntur besar yang menggelegar Tatapan Xiaoyan pada saat ini sengaja atau tidak tiba-tiba melihat sosok yang berada di atas istana Guntur Sosok ini seolah-olah sedang mengawasi mereka dengan tenang Xiaoyan benar-benar terkejut melihat sosok tersebut dari ekor matanya Dan ketika Xiaoyan hendak memastikannya Lingkungan di sekitar kembali menjadi gelap dan perasaan aneh segera muncul di benak Xiaoyan Jelas bukanlah suatu kebetulan yang bisa membuat Xiaoyan merasakan perasaan seperti ini Ada sesuatu yang mencurigakan dari istana Guntur ini Xiaoyan bahkan berani menebak bahwa sangat mungkin ada orang-orang dari dunia kuno keabadian dan iblis yang bertahan di dalamnya Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan pada saat ini tidak memberitahu Lei Ji Bagaimanapun Xiaoyan pada saat ini masih belum yakin apakah yang dilihatnya kenyataan ataukah ilusi Keheningan pada akhirnya kembali melonjak dengan semua orang yang pada saat ini hanya bisa berdiam diri Namun sesaat kemudian pada akhirnya sesosok wanita mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa belasan mayat ini sangat kuat sehingga bahkan dogat bintang lima mungkin akan kesulitan untuk menghabisi mereka Terlebih lagi mereka juga adalah orang asing dan mereka semua memiliki motif tersembunyi Oleh karena itu bagaimana jika mereka pada saat ini bergabung untuk bisa masuk istana Guntur Semua orang pada akhirnya menoleh ke arah sumber suara tetapi mereka pada saat ini masih tidak mengeluarkan tanggapan Sementara itu sosok wanita yang baru saja berbicara segera mulai kembali menjelaskan Sosoknya berkata bahwa ia bernama Feng Ziyi dan ia berasal dari pavilion Jianlei Ia memiliki formasi Guntur yang disebut dengan formasi terlarang Guntur sejati Beberapa orang disini mungkin telah mendengar mengenai asal-usul dari formasi ini Formasi ini diciptakan oleh senior Leili yang merupakan salah satu dewa petir kuno Kekuatannya juga sudah terbukti dengan sendirinya dan jika berhasil digunakan Mayat iblis ini akan bisa terperangkap dan mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk Formasi ini juga membutuhkan kekuatan petir yang sangat besar dan mereka membutuhkan bantuan semua orang Jika mereka bisa menyingkirkan mayat iblis ini maka tidak ada diantara mereka yang tidak akan bisa masuk Jika mereka terus berdiam diri dan dengan kekuatan mereka Tidak ada seorang pun diantara mereka yang akan berhasil menerobos masuk ke istana Guntur Begitu perkataannya terdengar tiba-tiba suara embusan angin di kegelapan seketika melonjak Suara angin ini semakin mendekat hingga akhirnya langsung melesat menuju ke arah istana Guntur Ledakan juga seketika terjadi dan getaran pada saat ini benar-benar memenuhi tanah Semua orang pada saat ini melihat kilatan cahaya dimana sesosok pada saat ini bergegas menerobos mayat iblis Mayat iblis juga pada saat ini seketika melakukan tindakan tetapi pada saat yang bersamaan Sosok yang baru saja menerobos tiba-tiba melakukan serangan dan berhasil lolos dari kepungan mayat hitam Sosok yang baru saja melesat pada akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan semua orang dan memasuki istana Ada pun mengenai Feng Ziyi yang baru saja mengatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang bisa masuk Wajahnya pada saat ini seolah-olah langsung ditampar Untuk sesaat adegan di sekitar pada saat ini benar-benar terasa agak canggung Setelah Feng Ziyi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk Detik berikutnya sesosok bergegas masuk Melihat hal ini semua orang juga hanya bisa tertegun tetapi tidak berani mengambil tindakan Keheningan kembali melonjak hingga pada akhirnya beberapa sosok pada saat ini memberanikan diri Mereka segera memimpin beberapa orang untuk melesat masuk berhadapan dengan bayangan hitam Pada saat yang bersamaan bayangan hitam juga pada saat ini melakukan tindakan Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan jeritan yang bergemat di segala arah Sosok-sosok yang baru saja masuk pada saat ini benar-benar terkoyak dalam sekejap mata oleh serangan dari bayangan hitam Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya keheningan kembali melanda mereka Sementara itu Feng Ziyi memanfaatkan momen ini untuk kembali mulai berbicara Sosok yang berkata agar semuanya pada saat ini mendengarkan Feng Ziyi Seseorang telah menerbos masuk pada saat sebelumnya dan mereka tidak memiliki banyak waktu Keberuntungan yang ditinggalkan oleh langit dan bumi ini tidak akan dapat diperoleh oleh siapapun yang lebih kuat Jika mereka tidak masuk dengan cepat Mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Ziyi Pada akhirnya sosok satu demi satu mulai berkumpul menyatakan persetujuan mereka Xiaoyan dan Lei Ji juga pada akhirnya memutuskan untuk pergi bergabung Sementara itu Feng Ziyi pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya mulai kembali berbicara Sosoknya berkata bahwa masih ada kuota bagi orang-orang yang ingin ikut bergabung Jika mereka tetap berdiam diri dan ingin memanfaatkan situasi Mereka harus mengingat bahwa formasi ini dikendalikan oleh Feng Ziyi Oleh karena itu, karena formasi ini dapat menjebak bayangan hitam Formasi ini juga dapat menjebak mereka dan yang lainnya Mendengar perkataan dari Feng Ziyi ini pada akhirnya dalam waktu singkat kuota telah terpenuhi Lebih dari 30 orang pada saat ini berkumpul dan Feng Ziyi kembali tersenyum Setelah merasa jumlah orang di sini sudah cukup segel di tangan Feng Ziyi seketika berubah Ia melambaikan tangannya dan pada saat ini 9 bendera segera berkibar menutupi area yang luas Feng Ziyi segera mengangkat tangannya dan Origin Qi melonjak sebelum akhirnya kekuatan guntur bergegas menuju ke arah salah satu bendera Setelah itu, Feng Ziyi pun berteriak kepada semua orang agar mereka mengambil tindakan dan mengaktifkan sembilan bendera Lebih dari 30 sosok pada akhirnya segera mulai mengambil tindakan satu demi satu Guntur yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya melonjak menuju ke arah sembilan bendera Formasi pada akhirnya seketika terbentuk dan ledakan pada saat ini seketika terdengar Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini guntur yang tak terhitung jumlahnya seketika melonjak dan menyegel sosok-sosok dari bayangan hitam Belasan bayangan hitam pada akhirnya bergetar tiba-tiba dan mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak Feng Ziyi pun segera berteriak bahwa formasinya telah berhasil dan semua orang bisa dengan cepat masuk Banyak sosok pada saat ini masih berdiam diri seolah-olah tidak percaya dengan Feng Ziyi Feng Ziyi juga pada saat ini sedikit terkejut ketika melihat bahwa tidak ada sosok yang berani masuk Pada akhirnya Feng Ziyi pun segera memimpin kelompoknya untuk bergegas melintasi formasi dan menuju ke arah istana Dalam waktu singkat pada akhirnya Feng Ziyi sampai di ujung istana tanpa ada penghalang dari bayangan hitam Feng Ziyi secara pribadi memperifikasi efek dari formasi yang baru saja mereka bentuk Bayangan hitam ini memang terperangkap dan semua orang pada saat ini bisa pergi untuk menyerbu masuk Sementara itu Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini tidak terburu-buru untuk masuk karena Xiaoyan selalu merasa ada yang tidak beres dengan Feng Ziyi Xiaoyan pada saat sebelumnya mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Ziyi bahwa formasi ini dikendalikan oleh Feng Ziyi Dengan begitu maka formasi ini bisa menjebak mayat-mayat hitam Tetapi pada saat yang bersamaan bukankah formasi ini juga akan dapat mengandalkan mereka Sementara itu di sisi lain pada akhirnya 20 sosok segera mulai mengikuti pergerakan dari Feng Ziyi Begitu mereka sampai di tengah perjalanan Feng Ziyi pun mengangkat sudut mulutnya Jejak kejahatan tiba-tiba melintas di wajah Feng Ziyi dan segel di tangannya seketika berubah dengan cepat Guntur yang awalnya menjebak belasan bayat hitam pada saat ini langsung bergegas menghantam ke arah 20 sosok yang bergegas Situasi tiba-tiba berubah dengan formasi yang pada saat ini menahan pergerakan dari sosok 20 orang Bayangan hitam juga pada saat ini telah terbebas dan sengan cepat segera menyerang ke arah 20 sosok yang terjebak 20 sosok kuat ini benar-benar tidak bisa melakukan pergerakan apapun dan mereka hanya bisa pasrah dihajar oleh bayangan hitam Dalam sekejap mata 20 sosok pada akhirnya benar-benar dihancurkan Sementara itu Feng Ziyi pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya ia segera melambaikan tangannya Sosoknya segera mengambil 9 bendera dan bergegas masuk ke kedalaman istana Kelakuan Feng Ziyi ini benar-benar sangat menjijikan Tetapi meskipun begitu Feng Ziyi telah mengeliminasi setidaknya 20 orang kuat untuk bersaing Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bergumam bagaimana mungkin Leili bisa mengajarkan formasi seperti itu kepada sosok seperti ini Sepertinya Xiaoyan kali ini harus membersihkan rumah atas nama gurunya mengenai hal ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini belasan sosok yang tersisa hanya bisa terdiam sambil terlihat tampak muram Dengan berakhirnya formasi guntur ini tentu saja mereka pada saat ini tidak memiliki kesempatan untuk masuk Mereka juga pada saat ini benar-benar merasa sangat marah dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Feng Ziyi 20 sosok pada saat sebelumnya benar-benar menaruh kepercayaan diri kepada Feng Ziyi Tetapi pada akhirnya mereka semua mokat di bawah kepercayaan yang mereka anggap aman Pada akhirnya untuk sesaat semua orang pada saat ini benar-benar dilanda kebingungan Setelah hal seperti ini terjadi semakin mustahil bagi semua orang di sekitar untuk bisa mempercayai orang lain termasuk Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang aneh Di dantian Xiaoyan ada setetes esensi darah yang mengambang Dan ini adalah esensi darah yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Xilong Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bergumam Mengapa Xiaoyan memiliki perasaan bahwa Xiaoyan bisa mengendalikan bayangan hitam ini Xiaoyan merasakan perasaan ini dari esensi darah Xilong Dan Xiaoyan pada saat ini memiliki sebuah tebakan Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki hubungan yang halus dengan para bayangan hitam Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya hendak mengambil langkah maju untuk mendekat Lei Ji pada saat ini segera menghentikan pergerakan Xiaoyan dan bertanya apa yang Xiaoyan lakukan Gabungan kekuatan mereka berdua benar-benar tidak akan bisa mengalahkan makhluk tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata agar Lei Ji jangan khawatir Xiaoyan akan mengetahui sesuatu setelah Xiaoyan mencobanya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terlihat bertekad Lei Ji hanya bisa membiarkan Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu segera bergegas mendekati belasan bayangan hitam Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan aneh Namun pada akhirnya tidak ada kehancuran setelah Xiaoyan pada saat ini mendekati sosok-sosok bayangan hitam Xiaoyan juga menghela nafas dan bergumam bahwa sepertinya semua seperti apa yang diharapkan Tampaknya si Long menjadi penguasa dari istana guntur ini Jika begitu permasalahannya Mungkinkah ia juga penguasa guntur surgawi penghancur kehampaan Hanya dengan setetes esensi darah ini saja Benar-benar dapat memiliki kekuatan penakanan yang begitu kuat Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini segera mengisyaratkan kepada Lei Ji untuk mendekat Lei Ji pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mengikuti Xiaoyan dan mereka pada saat ini bergegas masuk Xiaoyan juga pada saat ini segera membawa 12 mayat hitam untuk berjaga-jaga Bagaimanapun dengan adanya belasan sosok bayangan hitam yang kuat tidak akan mudah bagi seseorang untuk menyerang Xiaoyan Xiaoyan pun bergegas masuk dan melihat hal ini Belasan sosok yang tersisa segera mengikuti pergerakan dari Xiaoyan Begitu Xiaoyan memasuki istana guntur Pada saat ini Xiaoyan melihat aula yang sangat luas Sementara itu sosok-sosok yang pada saat ini di belakang Xiaoyan benar-benar memiliki mata yang berbinar Mereka segera berubah menjadi kilatan cahaya menyebar ke segala arah untuk mencari harta karun Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih mengamati aula yang berada di sekitar Aula di tempat ini telah berdiri untuk waktu yang tidak diketahui dan di bawah pengekangan waktu Aula ini memancarkan perasaan yang sangat kuat di hati masing-masing Setelah beberapa saat melakukan pemindaian Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah sebuah lorong Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak terlalu tertarik dengan harta karun yang berada di sekitar sini Tujuan utama Xiaoyan sangat jelas karena Xiaoyan pada saat ini ingin menemukan keberadaan guntur surgawi penghancur kehampaan An?